Hai semua assalamualaikum gimana kabarnya hari ini semoga teman-teman semua selalu sehat ya Nah di video kali ini aku mau buat bolu kukus tiramisu ini rasanya enak banget teksturnya super lembut bahannya juga ekonomis dan insya Allah anti gagal ya bagi yang penasaran ikutin terus videonya hingga selesai pertama kita mau siapin bahan keringnya dulu di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan untuk satu sendok makannya setara kurang lebih 10 gram lanjut diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil lalu tepung maizena sebanyak 1 sendok makan munjung atau setara 10 gram baking powder double acting setengah sendok teh kalau nggak ada boleh pakai baking powder biasa gunakan 1 sendok teh ya dan lanjut diaduk rata setelah tercampur rata ini kita sisihkan dulu dan disini juga udah aku siapin santan sebanyak 100 mili aku menggunakan satu bungkus santan instan kemudian ditambahkan dengan air Hai nah ini kita sisihkan juga ya lanjut kita buat adonannya siapkan wadah dan pecahkan 5 butir telur berukuran sedang disini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman lalu gula sebanyak 175 gram atau setara 12 sendok makan untuk satu sendok makannya setara kurang lebih 15 gram lalu emulsifier disini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh dan perasa vanila seperempat sendok teh dan lanjut ini kita nyalakan mixernya untuk pertama kecepatan rendah dulu jika dirasa sudah mulai tercampur rata langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang putih kental dan berjejak selama kurang lebih 10 menit setelah kurang lebih 10 menit di mixer ini adonannya udah mengembang putih kental dan berjejak ketika ditarik adonannya tidak mudah jatuh seperti ini nah ini udah selesai untuk mixernya boleh disisikan aja dan akan aku lanjut aduk menggunakan spatula kalau misal teman-teman mau mencampurkannya menggunakan mixer juga boleh gunakan kecepatan rendah dan sebentar aja ya dan lanjut kita tambahkan untuk bahan keringnya nah ini kita bagi menjadi dua bagian tujuannya untuk mudah mencampurkannya untuk mengaduknya disini aku menggunakan metode aduk balik-balik seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai setelah bahan keringnya selesai lanjut kita tuang santan sebanyak 100 mili sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya teman-teman kalau udah lanjut kita aduk hingga tercampur rata kemudian tuang minyak sebanyak 100 mili atau setara 15 sendok makan dan lanjut kita aduk kembali hingga tercampur rata dipastikan tidak ada bahannya mengendap agar bolunya bagus dan enggak bantet setelah tercampur rata selanjutnya kita bagi adonannya ke dalam tiga wadah sama rata seperti ini untuk berat masing-masing wadah sekitar 280 gram kalau misal teman-teman enggak ada timbangan boleh dikira-kira aja ya lalu kita tambahkan pasta coklat black forest sebanyak 1 sendok teh atau boleh pakai pasta coklat biasa dan pasta kopi mocha sebanyak 1 sendok teh lalu mesis coklat sebanyak 40 gram untuk jumlah mesisnya boleh disesuaikan dengan selera kalau mau diskip juga enggak papa dan lanjut kita aduk semua adonan hingga tercampur rata nah ini untuk semua adonannya udah selesai boleh kita sisihkan dulu dan lanjut siapkan loyang disini aku menggunakan loyang persegi ukuran 18 kali 18 cm dan tingginya setuju oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja jadi untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong ya teman-teman nah seperti ini dan lanjut kita lapisi dengan kertas roti kalau misal enggak ada boleh ditabur dengan tepung terigu tapi tipis-tipis aja ya teman-teman tapi aku lebih saranin menggunakan kertas roti seperti ini dan boleh kita oles lagi dengan minyak goreng sedikit aja kalau udah selesai lanjut kita tuang adonannya untuk yang pertama adonan coklat dulu ya sebelum dituang jangan lupa diaduk kalau udah lanjut kita ratakan seperti ini tujuannya agar lapisannya bisa rapi dan juga cantik ya teman-teman dan kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap kalau udah lanjut kita kukus sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus dipastikan airnya sudah mendidih dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan setelah kurang lebih 10 menit dikukus ini hasilnya jadi kalau misalnya teman-teman mau rata api kompornya jangan terlalu besar ya dan lanjut kita tuang adonan kopi mocha seperti ini jangan lupa diratakan dan boleh kita tekan-tekan seperti ini agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap jadi nanti adonannya gak ada yang menggelembung gitu ya teman-teman dan sama ini kita kukus selama 10 menit setelah 10 menit lanjut tuang adonan yang terakhir dan jangan lupa diratakan juga ya teman-teman seperti ini kalau udah untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 20 menit dan tetap dengan api sedang cenderung kecil setelah kurang lebih 20 menit dikukus ini dia hasilnya Alhamdulillah bolunya sudah mateng boleh kita tes tusuk kalau misal kering itu tandanya udah mateng ya tapi kalau ada warna coklat kayak gini tandanya itu warna dari mesesnya teman-teman yang penting adonannya itu udah kering dan langsung kita keluarkan dari kelakan selagi masih panas langsung aja kita keluarkan dari loyang ya bantu sisir pinggirannya menggunakan spatula plastik seperti ini tujuannya untuk mempermudah kalau udah lanjut kita beri alas dan kita balik seperti ini pelan-pelan ya teman-teman karena masih panas banget dan kita tarik loyangnya tuh insya Allah gak bakal lengket ya tuh hasilnya cantik banget dan lanjut kita lepaskan kertas rotinya teman-teman nah ini untuk bolunya kita biarkan dulu hingga sedikit hangat setelah bolunya udah mulai hangat lanjut kita balik dan kita rapikan pinggiran atau sisi dari bolunya ya tujuannya agar lebih rapi aja teman-teman tapi kalau misal mau langsung dipotong-potong juga boleh nah ini dia bolu kukus tiramisu nya udah jadi hasilnya cantik banget kalau mau dijadikan ide jualan ini mantep banget teman-teman dan langsung aja yuk kita potong-potong untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan kebutuhan nah disini aku potong menjadi dua bagian ya untuk satu bagiannya itu bisa menghasilkan sekitar 10 potong teman-teman kalau mau dibagi tiga juga boleh tuh masya Allah hasilnya cantik banget aku suka sama susunan warnanya besar lapisannya juga sama banget dan langsung aja yuk kita cobain hasil karya hari ini nah ini aku ambil satu ketika ditekan ini berasa bolunya empuk banget dan aku coba belah ya teman-teman masya Allah ini bolunya lembut banget beneran super duper lembut banget serat-seratnya juga sangat halus ini pokoknya mantep banget kalau teman-teman cobain resep ini insya Allah anti gagal dan insya Allah teman-teman gak bakal nyesel tuh cantik banget ya sama hasilnya yuk langsung aja ini aku mau cobain dulu bismillahirrohmanirrohim hmm hmm ini rasanya enak banget coklat coffee mocha nya ini mantep banget dipadukan dengan rasa mesis yang sangat enak ini makin mantep teksturnya super lembut gak seret di tenggorokan ini mantep mau dijadikan untuk ide jualan boleh banget dan insya Allah laris ya semoga bisa menambah ide jualan buat teman-teman selamat mencoba cukup sekian untuk video kali ini terima kasih banyak yang telah menonton semoga video aku bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe insya Allah bertemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati